hai oke semuanya di kesempatan kali ini saya mendapatkan sebuah pompa air dengan mark wasser pc208e 250w 3A mana ada 3A 250w ya bro lucu sekali dengan daya isa berapa itu 23 daya dorong berapa itu 45 meter mantap sekali ya dengan kapasitor 14 mikro saya mendapatkan pompa nya udah model kayak gini ini udah pernah diservis kayaknya ya kayaknya tapi mungkin yang nervous menyerah atau gimana terusannya udah parah atau bagaimana kayak saya juga kurang tahu jadi masuklah di bengkel saya dan kali ini saya akan mencobanya untuk memperbaikinya apakah saya bisa atau enggak simak terus ya dan disini saya buka dulu saya amati oh di dalamnya juga ditulis nih kok kayak kurang kerjaan banget ya ini 23 durungnya 45 meter bro lumayan ya pompa wasser nih cukup mempuni dan cukup kuat tapi kenapa dia enggak dapat berputar Apakah kerusakannya Bagaimana cara Oh ya dan ini ada yang lucu nih kapasitornya kita diganti yang lebih besar ya diganti dengan yang 16 mikro padahal kapasitor aslinya 14 kenapa dengan 16 karena putarannya agar lebih kencang mungkin seperti itu padahal itu dapat mempengaruhi apa itu menyebabkan kerusakan pada 10 nya ya dan oke kali ini kita akan me apa itu mencobanya langsung aja kita coba apakah ampernya normal atau enggak atau bagaimana kita cek dulu kita cari sambungan kabel kita siapkan stop kontak lalu kita siapkan juga sebuah tang amper seperti biasanya tang amper yang selalu menemani saya di setiap saya membuat sebuah video serta staker atau cop copan yang juga selalu saya pakai setiap saya membuat video karena setiap pekerjaan saya saya buatkan sebuah video yang khusus buat anda semuanya agar anda mengerti agar anda dapat memahami tentang kerusakan kelekat pompa air ya ini saya juga nggak tahu ini pompa yang pakai dua pipa atau satu pipa tapi kayaknya pakai dua pipa ini ya oke kita siapkan tang amper seperti biasanya apabila ampernya lebih dari tiga itu jadi wajib ada kerusakan yang parah pada pompa air ini oke lanjut kita akan mengetesnya dan oke ampernya 11 bro waduh oke kita kita amati lagi jadi kayaknya kurang-kurang mantep nih kalau nggak deket ya kita amati lagi berapa ampernya yang berjalan dan oke ya mentok di 11,4 bro bayangin aja pompa air yang seharusnya 3 3 ampere ini malah jadi 11 koma berapa tuh tadi itu bermasalah sekali oke dan selanjutnya jangan nggak usah lama-lama kita langsung menuju bagian sepulnya aja kenapa saya langsung menuju bagian sepulnya karena ini ampernya tinggi ini pasti sepulnya bermasalah ya oke kita abungkan satu persatu kita cek sepulnya apakah ada yang tidak boleh disana oke lanjut selamat menikmati 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 oke pompa airnya sudah terlepas seperti ini dan apabila apabila kita amati ini terdapat terdapat neyeng-neyeng ya di bagian apa itu stator dan rotornya udah neyeng ya dan disini terdapat sebuah coba perhatikan baik-baik bagian sini ya ini kok yang terlihat sebuah kertas-kertas gitu ya ini kayaknya udah ada yang kebakar tapi disulam sama bengkel sebelum ketemu saya jadi kayaknya ya ini disulam terus dikembalikan lagi sama yang konsumennya dan tetep hasilnya nggak bisa normal kembali alias ampernya tetep tinggi Oke jadi kayaknya kayaknya loh kayaknya seperti itu namun nggak berhasil Bro Waduh dik serem sekali dan ini udah terlihat neyeng-neyengnya dalam kata lain isi pada pompa air ini atau sebagian yang sepunya udah tertetesi dengan air bro jadi ini mesti menetes ini saatnya semuanya kurang kenceng yang hingga akhirnya masuk ke dalam 10 kalau tidak silnya bocor dan masuk bagian 10 tapi kalau silnya bosor otomatis lakernya seret tapi ini enggak Oke enggak usah berlama-lama jadi langsung kita 10 saja ya ini adalah Mika dengan tinggi 2 cm dan panjang 7 cm kita akan langsung 10 dan karena ini udah agak malem ya udah malem banget jadi akan saya buatkan part selanjutnya dan untuk kali ini kita akan memasang Mika dulu dan mungkin videonya akan saya lanjutkan videonya ah besok ya besoklah mungkin satu minggu kedepan saya persiapkan videonya yang part kedua untuk melanjutkan pompa air ini atau penyempulan pompa air ini ini saya 10 dulu terus besok saya edit Oke sampai jumpa di lain waktu jangan lupa subscribe dan jangan jangan sampai lupa jangan sampai kelewatan video yang akan saya upload setelah ini ya atau kelanjutannya pompa air wasser ini ya Oke sampai jumpa terima kasih dan selamat malam ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati